Yo guys, welcome back to my channel Oke teman-teman, jadi semua ini kita bakal nge-reaction Dimana Aji Farmanto, seorang tiktoker yang memiliki 500 ribu pengikut Wow, itu banyak sekali ya Dia ini sering muncul di FYP gue Karena gue juga pencinta motor Buat kalian yang pencinta motor, pasti kenal Kalau kalian punya tiktok, kalian sering nonton motor-motor, pasti kenal dia Oke, jadi mungkin kejadian ini yang tidak diharapkan Dan beritanya disini adalah simpang siur Ada dua Nanti masalah faktanya bakal kita cari tau disini Sekalian nge-reaction, jadi faktanya Jadi pertama, dia bawa motor dengan kondisi mabuk Ya, itu bisa terjadi kecelakaan Dengan motor CBR 250 cc Kalau lo bawanya Ya, walaupun motor ini gak secepet banget sih Cuma kalau udah di 200 kan, itu tenaganya wow banget Dan kedua, dia katanya bawa motor kebut Karena dia pengen ngetes kendaraan dia Dan kondisinya, kecelakanya terjadi pada malam hari Yang dimana pertolongannya telat Kalau udah malam hari, yaudah Dan gue juga ngikutin dia, apalagi dia seorang anak motor Otomatis, itu hal yang ngebut-ngebut itu, itu hal biasa Oke, ketika lo banyak masalah, itulah yang dilakukan anak motor Kedua, tes motor lo cepet apa enggak ya Oke, jadi sangat disayangkan lah Seorang Aji yang udah mempunyai followers cukup banyak 500 ribu Dia telah pergi Nah, disini gue bakal menyusun Perentetan kejadiannya Gimana alurnya Dan gimana orang-orang yang berduka tentang Aji Untuk Aji Farmanto Gue akui lo tampan banget dah Oke, oke Udah, sebelum ngomongin dia tampan Karena gue insecure juga melihat dia Dia tampan banget, cuma dia pulang dulu Oke, coba sebelum itu Sebelum kita bersedih-sedih ya guys Kalian harus klik tombol subscribe Kita doainlah yang terbaik buat Aji Farmanto ini ya Let's go Satu, dua, tiga Oke Aji Farmanto Ini dia untuk akun TikToknya guys Ya inilah kendaraan motor-motor dia Dimana akhiran post dia adalah seperti ini Seperti ini ya Oke, sebelum kita ngebahas dia Kalian udah mengenal Aji Farmanto Yang gue bahas ini akun TikToknya Kita ke video Yang lagi viral di FYP Yaitu ini Dua dunia bermotoran Kembali berduka Atas berpulangnya Aji Farmanto Semoga Tenang disana ya kawan Aji Farmanto Al-Fateha Postingan ini membuat gue sedikit terkejut Serius Serius gue ada nontonin dia terus Karena dia muncul di FYP gue Dan ya wajah dia good looking Gue akui lah Jadi disini gue coba cari-cari lagi informasi yang bener Dan gue disini ketemu akun TikTok dari Jatijaya Geragi Disini gue langsung ke video ini Ini udah ditonton sekitar 5 juta orang Kita dengerin Aji Farmanto Yang meninggal pada dimi hari tadi di Malang Untuk kronologinya Aji Farmanto meninggal Diakibatkan laka tunggal Di jalan veteran Seperti itu mungkin teman-teman sekalian Yang punya Salah atau enggak Aji punya salah ke teman-teman sekalian Atau punya ada kewajiban Atau hutang dan segala macem Mohon untuk umpungi saya Dan kami Atau saya pribadi Mewakili keluarga Jadi Aji Farmanto Mohon doa sebesar-besarnya Mohon Keikhlasan doa Untuk Aji Farmanto Semoga beliau Diterima di sisi Allah SWT Dan diampuni Sekala dosa-dosanya Insya Allah Dikebumikan Pada hari ini Nanti informasinya Terima kasih Printing ya guys Laka lantas Kecelakaan tunggal Ya Serem bener sih Gue dengernya Kita baca komen-komen ya Harusnya ada yang menarik Komen-komen disini Dimakamkan hari ini Selasa 2 Agustus 2022 Di Pagak Kabupaten Malang Kediaman orang tua Aji Pagi Sampai siang Wuhuhuh Seorang Aji Boy Seorang TikToker sih yang Apalagi Dada punya nama Menurut gue Gila sih Innalilahi Ahmad Tulil Mas Aji Katanya pengen Sukses bareng Waduh Aji Oh Gak kuat Gak kuat Gak kuat Gak kuat Skip 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 Gue mperinting Baca komennya Kalo kayak gini Aduh Oke Disini Ada video Clarifikasinya Yang bener-bener Kronologinya Lebih jelasnya Kita bisa dengerin Sekalian Sebelum itu Gue pengen baca caption Tadi gak gue baca Sekarang gue baca Membuat Penjelasan Informasi Kejadian Dari Almarhum Aji Firmanto Semoga Kawan-kawan Sekalian Bisa merima Dan mohon Doa terbaik Pada beliau Berinting ya Let's go Ini Saya Mas Fad Selaku perwakilan Dari Aji Firmanto Keluarga Besar Juga Ingin Sedikit Meluruskan Jadi Ini Keluarga Besarnya Adik Kita Sahabat Kita Kejadian Yang Real Aji Aji Firmanto Yang Meninggal Dunia Pada Malam Hari Tadi Malam Malang Mungkin Biar Informasi Atau Gak Berita Yang Ada Di Luar Tidak Kemana-mana Tidak Melayang Ceng Kanan Giri Karena Banyak Jadi Insya Allah Disini Saya Membantu Untuk Menjelaskan Kronologi Tadi Malam Karena Saya Pribadi Juga Tidak Di TKB Tetapi Saya Ada Bukti Kuat Dari Kepolisian Yang Mengurusi Laka Melalui CCTV Oke Bahwa Aji Firmanto Meninggal Diakibatkan Kecelakaan Tunggal Tidak Dipengaruhi Oleh Tidak Kendaraan Kendaraan Lainnya Yang Oke Dua Dua Emang Sayang Banyak Taruh Disini Ketiga Juga Biar Keren Taruh Disini Keempat Emang helm Fullface Itu sangat Panas Teman-teman Kalau Lo Bawa motornya Pelan Tapi Harusnya Kalau malam hari Itu Helm Fullface Sangat Oh Oh Gua Gua paham Helm Fullface Kenapa Ditaruh Satu Faktor Visor Karena Visor Kalau di malam hari Itu tidak Keliatan Iya Visor Gua inget Iya Visor Jadi kayak Kacanya Kaca-kaca Yang berwarna-warna Itu Kalau Malam hari Di daerah Yang Gak ada Lampu Itu Sangat Susah Serius Gelep Jalannya Makanya Sering Taruh Sini Satu Kedua Harus Dibuka Kacanya Kalau Helm Visor Kecuali Visor Lo Bening Itu Masih Bisa Kalau Visor Yang Warna-warna Itu Apalagi Derak Udah Itu Jalan Gak Ketan Sekali Kalau Di Daerah Perkotaan Aja Itu Meski Wah Susah Sangat Itulah Helm Mahal-mahal Fungsinya Kayak Gitu Jadi Buat Teman-teman Mungkin Bisa Hati-hati Dan Helm Selalu Dipakai Dan Helm Fullface Lebih Efektif Daripada Helm Halfface Yang Biasa Karena Fullface Bisa Ngelindungi Full Sampai Dahulu Menurut Gue Itu Jangan Pernah Sayang Sama Barang Oke Pakai Pakai Aja Tapi Jujur Kalau Malem Visor Ngaruh Gimana Menurut Kalian Comment Di Bawah Kenapa Aji Taruh Disitu Apakah Memang Style Dia Atau Karena Faktor Apa Gitu Setelah Itu Aji Jalan Pelan Terus Setelah Itu Atau Istilahnya Kalau Anak Anak Balap Itu Biasanya Katanya Merut Terus Ngebiak Gitu Jadi Aji Ini Awalnya Pelan Setelah Itu Begas Langsung Dibiak Langsung Dia Kenceng Motor Itu Gak Terkontrol Gak Terkendali Motor Nya Gopet Bentar Motor Aji Pake Stabil Distal Gak Sih Dia Kok Diceritain Orang Ini Kayak Dia Gak Pake Stabil Nanti Kita Reaction Tiktok Nya Akhirnya Aji Nubruk Trotoar Deyar Gak Berkendali Disitu Nubruk Trotoar Motornya Nubruk Pohon Aji Terpental Ke Aspal Jadi Terpentalnya Itu Mungkin Lumayan Agak Sedikit Jauh Dari Motornya Jadi Jadi DTKP Aji Terbental Itu Jatuhnya Mengkurup Ada Jatuhnya Tengkurup Gak Pake Helm Lagi Itu Langsung Memang DTKP Keluar Darah Dari Mulut Terus Kemarin Jatuh Hargo Jatuhnya Hell Tengkurup Jatuhnya 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 SMENG mungkin pertolongan yang terlambat dan juga saksi mata yang ada di WKP tidak diperbolehkan untuk memegang Aji karena menunggu dari kepolisian seperti itu mungkin itu kejelasan dari kejadian dan Aji Firmanton tadi mengandalkan nah lo bayangin gak sih aduh itu kecepatannya berarti dia gila banget sih itu sampai ngefek tulang rusuknya patah gue berarti dia nabrak pohon terus itu berarti udah nabrak dia mental orang kurut Aduh-duh-duh gua gitu guys next kita lanjutin berita yang tersebar itu adalah terkait Aji yang ada di Surya Malang saya jelaskan medianya aja di Surya Malang itu bahwa Aji ini kecelakaan karena pengaruh media pengaruh alkohol Nah itu perlu kita garis bawahi ya Rek ya kalau Aji Firmanton sehingga tidak pernah sedikitpun dia itu mau minum alkohol bahkan pada waktu kerja sama saya keluar kota bahkan kemana-mana Aji selalu menolak untuk diajak untuk minum alkohol itu Alhamdulillah tadi dapat berita yang mungkin menyimpang berita yang mungkin of the box of the box ya enggak 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 sesuai berita dengan realita akhirnya saya pribadi Maswa sudah menghubungi dari pihak Surya Malang Insya Allah berita secepatnya di touchdown aduh gue langsung diem dong gue kayak kayak gue ngerasain kejadian tadi gue kayak ngebayangin weh karena gue pernah gue mau terkubut aduh-duh enggak lah gue ngomong kayak gitu aduh aduh lumus gue jadi berita yang Aji mabok itu salah ini udah diklarifikasi oleh keluarganya sendiri bahwa itu salah ya guys sama beliau karena ini terkait berita hoax gitu loh karena ada undang-undangnya kalau berita hoax jadi teman-teman sekalian mungkin bisa berpijak ya dalam mendapatkan informasi dan juga jangan mengeluarkan statement kalau tidak tahu aslinya kalau tidak tahu kejadian realnya kalau sudah memberanikan mengeluarkan statement harus bertanggung jawab pada resikonya seperti saya pribadi ini mau memberikan statement seperti ini karena realnya seperti itu saya bisa bertanggung jawab karena saya mau akili keluarga besar dari Aji Firmanto kayak gitu teman-teman jadi mungkin cukup jelas dari teman-teman sekalian Aji meninggal di usia 22 tahun anjay mudah banget ya 22 tahun followersnya udah wow oh oke orang yang sangat beruntung tapi tidak ada dengan umur sih dengan meninggalkan dua orang tua bapak ibu masih lengkap dengan kakak perempuan yang sudah punya suami kakaknya sudah punya anak tiga jadi Aji ini masih belum nikah masih umur 22 tahun dia merantau bekerja di Malang Aji masih berusaha untuk bisa membagiakan keluarganya jadi saya minta tolong kepada teman-teman sekalian dan sama-sama mendoakan ke Aji Firmanto Moga dosa dosa beliau Amin Amin Sama Allah SWT udah 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 gak kuat gue gak kuat gue gak kuat Fik aduh intinya Aji tidak mabok dan kita coba baca lagi komennya oke untuk informasi bahwa Aji balapan atau Aji gendeng dengan motor lahir itu tidak benar iya oke itu tidak benar ya guys banyak banget ya berarti berita-berita apa yang terjadi titip komen Aji orang baik Mugia Husnul Khotimah masih gak nyangka ya Allah ya gue juga udah gak nyangka gue suka nonton konten dia sih karena dia good to king kedua motor-motornya krem sih aduh 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 gila lemes boy aduh next aduh sekarang kita ngeliat kondisi motor dari Aji ya guys gitu tonton ini kondisi motornya oh hancur boy wow ini gila sih ini speednya tapi enggak sih satu emang motor-motor kayak gini ringkih ya guys motor-motor CBR itu kalau udah jatoh gua juga udah abis berapa loh cuma jatoh guling aja tuh wah hancur semua sih ini tapi parah banget sih dia wow ini dia speednya gila sih oh iya gue penasaran dia gak pakai stabil ya kok bisa stangnya goyang maksudnya kalau udah kecepat di 250cc harusnya pakai stabil ini sih stabil di bagian stang gua kurang tahu namanya tapi yang gua tahu itu alatnya karena itu sangat bermanfaat banget ketika lo speed ketika lo gak pakai itu ya kalau meneset dikit udah pang bahaya boy dengan kecepatan gitu resikonya sangat besar dia itu good looking boy aja itu oke ini ada lagi kondisi motornya gue coba dapat lagi aku tiktoknya wah gila sih wah gila sih gua gua sampai ke abis kata-kata gila gila itu motornya hancur hancur banget sih tapi gak begitu parah sih enggak itu hancur sih tapi hancur banget tapi gak begitu parah loh kalau udah parah banget itu udah wow next oh ini oke ini gua akui parah semuanya hancur depannya berarti dia nabrak pas ke depan banget ini parah banget dia lampu semua tanky masih aman ya tanky berarti oke oh oke oke CBR dengan kondisi motor kayak gini nih hancur lepas semua oke gua kasih tau karena gua pernah ngalamin kayak gini kenapa ini bisa hancur sampai belakang guys motor-motor kayak gini jadi sistemnya CBR ini karena gua juga punya motor kayak gini jadi sistemnya dia tuh kayak nyangkut di setiap body jadi nyangkut-nyangkut ketika lu rusak di bagian satu nah sampai belakang itu ngikut rusak dan bagian sini itu kalau motor yang miring kayak gini dah hancur semua kanan kiri karena CBR dengan body kayak gini dia nyangkut kayak gini guys covernya covernya itu gua pernah benerin gua habis banyak sih tapi tuh gua bukan karena kebut ya guys cuma karena posisinya lagi hujan terus gua jatoh guling kayak gini bubar udah motor gua gila habis banyak gua duit wah tapi ini ini asli sih kebut sih ini waw tapi masih setangnya belum ini lah lari lah ya gua gak tau kejadian aslinya kayak gimana apakah setangnya lari apa enggak dan gua disini penasaran sama dia dia apa stabilizer apa enggak ini konten dia terakhir dia upload itu di white konten dia upload ini ternyata masih baru temen-temen ini baru 2 hari yang lalu sebelum dia kejadian oke wow 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 dia gak pakai bun ini bun di sampingnya mau pakai guys bentar 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 iya sih iya dia gak pake stabilizer wah fatal sih eh dia pake motor yang 250 cc apa 150 cc sih kalau motor dia motor dia 150 cc ya guys gak pake stabilizer gue agak serem sih kalau motor yang 150 cc 250 cc kalau gak pake stabilizer ketika full power itu agak berdetekan salah sedikit udah lepas control udah ribet wah ini 150 cc ya iya 150 cc konten-konten terakhirnya keren-keren sih oh ini dia fix kenapa digantung visor visor ya visor blue gue punya itu itu sangat gelap sekali aduh disayangkan sekali ya sangat berduka sih anak motor dan gue coba ngenangin ke kalian konten-konten aja terakhir di youtube ini satu bulan yang lalu masih belum lama dia gak nyangka kalau video ini akhir dia hari ini gue lagi ya ini mau sun mori ke cangar ke sutmur gap kayak ya jadi ini aku tikum di rest area karangblosoh bareng temen-temen biasa nih fuckboy ini ada motor-motornya ini cuma-cuma-cuma ini ini tim CBR tim CBR 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 itu kanan lah bisa guys ini ini bosan Alvin ini temen-temen CBR eh itu coba dong yang tau komen motor dia 250cc atau 150cc yang gue tau sih 250cc kenal potnya 2 kenapa dia 1 dan tapi kalau melihat bodinya cover bodinya itu udah kayak 250cc gue jadi kayak bingung tim sukses tim sukses fuckboy gak ada dia gak sukses nih ya bro oke kalau dari langkatnya sih gila sih ramah banget sih dia bahasa jawanya mendok banget sih dah guys gimana untuk dari konten ini si Aji aduh kayak gak jangka aja channel youtube dia ini baru sebulan di upload ini dia kayaknya baru pengen up ke youtube dari tiktok dia coba bermain youtube mungkin dia bakal naik dan videonya udah ditonton 20 ribu orang karirnya mau naik tapi udah waktunya dia berani gue gak bisa bilang lagi dan dia juga orang baik dari logatnya dia pun ramah walaupun gue gak katanya tapi dari logatnya asik lah jadi gak terlalu kayak gak tau lah kalau logat-logat orang selin kan kayak gimana pasti kalian tau lah gak perlu gue kasih tau aduh sangat disayangkan ya guys dia pun baru buat channel youtube ini sepertinya ini baru 1 bulan dia upload mungkin kalau dia teruskan ini bisa jadi channel yang sangat besar sih apalagi dia dengan jumlah followers tiktok yang 500 ribu itu gak sedikit sama sekali aduh branding gue guys aduh guys gimana guys oke gue udah gue pengen next gue udah sedih juga aduh akhirnya di FQP gue gak muncul dia lagi kan agak semoga kita doain yang terbaik ya guys udah guys thank you yang udah nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe terdoain yang terbaik semoga khususnul thank you buat kalian yang nonton video ini sampai ketemu di next video and see you goodbye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax